Jonathan Christie, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia harus puas menempati posisi runner-up pada turnamen badminton Cina Master 2024. Pada laga final Cina Master 2024, Jonathan Christie dipaksa bermain dua game langsung oleh Anders Anton Sen asal Denmark, dengan angka 15-21-13-21. Jojo, panggilan akrab Jonathan Christie, usai laga mengaku bersyukur bisa tampil di babak final Cina Master. Sekali lagi sampai di final saja tidak cukup, tapi secara keseluruhan penampilan saya minggu ini, cukup baik. Tuhan membantu banyak sekali, ujarnya, dikutip dari laman PBSI, Minggu, 24 November 2024. Anton Sen memperagakan strategi dan pola permainan yang sangat efisien, sehingga saya terbawa permainan dia. Jadi saya kurang sabar, terburu-buru dan banyak melakukan kesalahan sendiri. Bertanding di turnamen badminton Kumamoto Masters, Jonathan Christie hampir menang, namun pada akhirnya jadi kalah. Jojo mengaku belajar lagi sehingga bisa masuk ke final di Cina Master. Saya sampai semifinal atau final saja belum cukup, kalau tidak juara. Itu yang masih mengganjal di hati, jika tanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.